Intro Selamat datang di channel youtube nya Mr. Jarnawi Jangan lupa di subscribe dan klik lonceng Nah materi kali ini kita akan sampaikan tentang besaran dan sistem satuan Apa itu besaran adalah sesuatu yang dapat diukur Dinyatakan dengan angka Contohnya panjang masa waktu suhu Dan apa itu pengukuran Atau mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain Yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan Karena dalam fisika itu didefinisikan bahwa besaran fisika itu ada nilainya dan ada juga satuannya Contoh Misalkan panjang jalan itu 10 km 10 itu nilainya dan km itu satuannya Kemudian Satuan itu adalah ukuran dari sesuatu besar yang ditetapkan sebagai satuan Contoh meter, kilometer itu satuan panjang Detik, menit, jam itu satuan waktu Gram, kilogram, ada hektogram, itu satuan masa dan lain Nah sistem satuan ada dua macam Ada sistem metrik Artinya ini adalah ketetapan interasional Ada nama MKS Meter, kilogram, sekon Kemudian ada nama CGS Sentimeter, gram, sekon Dan ada satuan namanya sistem non-metrik Ini digunakan oleh British Artinya di Inggris sana Kemudian sistem interasional Alah sistem satuan MKS yang saya bilang tadi Bahwa disempurnakan Bahwa satuan yang kita akan kita gunakan adalah dalam satuan SI Ada namanya tujuh besaran pokok yang berdemensi Dan dua besaran pokok tak berdemensi Nah perkesempatan ini Yang pertama adalah Tujuh besaran pokok dalam satuan interasional atau SI Ada panjang, ada masa, ada waktu, ada listrik, suhu, interasional cahaya, dan jumlah zat Dan inilah ketetapan tujuh besaran pokok dengan satuan dan singkatan serta dimensinya Kemudian besaran pokok tak berdemensi juga ada Namanya sudut datar atau radian Kemudian namanya ada sudut ruang namanya radian Nah ini sudah ketetapan yang namanya sistem internasional dan berlaku secara internasional Kemudian dimensi Secara besaran ini terusun dari besaran pokok Gunanya apa? Untuk menurunkan satuan dari satuan besaran Kemudian yang kedua adalah untuk meneliti kebenaran Suatu rumus atau persamaan Kemudian metode penjabaran dimensi Dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri Kemudian setiap suku berdemensi sama Jadi kalau kita jabarkan metode penjabaran dimensi Yaitu ada dua tadi Nah dalam hal ini kita lanjutkan adalah Tadi kalau tadi besaran pokok sekarang namanya besaran turunan Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok Contoh Tidak menggunakan nama khusus Misalkan kecepatan Satuannya meter per detik Meter itu adalah satuannya tadi panjang Kemudian detik adalah waktu Jadi kalau itu kita turunkan dari besaran pokok Dia meter per detik Sama dengan luas panjang kali lebar Artinya meter kuadrat Nah kemudian ada namanya Mempunyai nama khusus sesuai dengan penemunya Contohnya gaya yang mungkin gaya ya Newton Lambangnya N Kemudian energi Penemunya Joule ya Joule Kemudian daya Watt Kemudian frekuensi Hertz Ya sesuaikan dengan penemunya Ketika ini mempunyai nama khusus Nah ini besaran turunan dan Dimensinya Jadi Kecuali tujuh Besaran pokok Kecuali itu Berarti sebuahnya besaran turunan Luas Polumen Masa jenis Kecepatan Percepatan Gaya Usaha dan energi Serta impos dan momentum Dan banyak hal lain yang Satuannya di luar satuan pokok Makanya disebut dengan Besaran turunan Oke Demikian Presentasi kita kali ini Dan atas Like Share Jangan lupa Di subscribe Di youtube ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih